Hai assalamualaikum salam jumpa kembali teman-teman fotografi Mania Nusantara semoga dalam keadaan sehat walfiat kembali lagi di channel kita bersama gugun manual Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini kita mendapati kiriman dari salah satu pendukung berat nih dari channel kita nih ya dari Muara Enim nih teman-teman nih beliau ini mendapatkan kenangan nih dari kawannya nih ini kamera kurang lebih sekitar 20 tahun lebih nggak dipakai nah terus dihibahkan dan ini pengen dirapikan semua di teman-teman nih dan disini kita melihat jadi salah satu kendalanya ini adalah fokusnya nggak bisa bergerak di teman-teman nih ini parah banget di fokusnya keras banget nih jadi ini sama sekali nggak bisa dipakai karena fokusnya ini apa namanya tidak bisa mengambil objek dan nanti kita akan cek keseluruhan daripada kamera Yeshika effect 3 super 2000 ini Oke teman-teman tapi yang paling penting ini dari requestnya adalah di bagian lensa minta diperbaiki untuk bodinya nanti minta dicek aja Nah untuk sementara kita akan kerjakan terlebih dahulu di bagian lensanya teman-teman jadi kameranya kita pinggirkan terlebih dahulu Oke teman-teman Nusantara nah ini dia nanti kita akan eksekusi untuk lensa Yeshika 50 mili f1,9 yang dimana ini udah ketahuan ya yang pertama kali ini adalah fokusnya ini tidak bisa bergerak nah stuck terus yang kedua nanti kita akan menggelining dari depan hingga paling belakang biar mak nyos lagi ini lensanya Oke teman-teman Nusantara untuk rekan-rekan Nusantara dari Sabang sampai Moroke dimanapun anda berada dukung terus channel anak bangsa semoga bisa berkembang berbagi bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe like comment dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya dan juga agar tim editing eksekusi dan tim eksekutor terus bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Moroke oke teman-teman jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar terus ikut perkembangan update-update terbaru dari kita jangan kemana-mana ikuti terus keseruannya supaya enggak gagal paham check it out Oke teman-teman Nusantara ini kita sudah mulai mengoprek-ngoprek lensa Yeshika ml 50mm f1,9 nya nih dan kita amati di sini kayaknya dari bagian belakang ini sih biasa-biasa aja nih teman-teman nih kayaknya tidak terjadi sesuatu namun untuk pastinya nanti kita akan bongkar di bagian pegangan fokusnya nih teman-teman jadi pegangan fokusnya ini sangat berpengaruh nah jadi ini lebih memudahkan kita untuk mengetahui bagian dalam atau jeroan dari lensa Yeshika ini teman-teman nih jadi ini fokusnya kita copotin dulu dua-duanya nah nanti nanti dari sini kita bisa keluarkan satu gelondong atau satu selongsong optiknya semua tuh kayak gini teman-teman nah ini dia nih kita sudah mendapati penyakitnya di bagian sini teman-teman nah ini kita akan coba puter-puter kalau misalkan yang sudah-sudah ya teman-teman ya jadi nanti kita kasih cairan kimia nah kita agar bisa lihat ya maksudnya kalau yang udah-udah itu kan silnya keras nih teman-teman kalau misalkan silnya keras terus kita kasih cairan kimianya ya Nah kita ketok-ketok seperti ini teman-teman nih nah ini kan nanti cairan kimianya ini kan nanti menyebar nih teman-teman menyebar dan apa namanya nanti dari situ hasil-sil yang lamanya itu akan hancur nih teman-teman nah nah ini kita buka aja deh sekalian deh teman-teman deh kita pengen tahu nih nah ini coba kita amati pelan-pelan kok nggak mau ya sudah berapa kali kita lakukan kasih cairan Oh ini ternyata apa namanya bekas jatuh nih teman-teman nih bekas jatuh jadi ini barelnya tuh lari daripada posisinya atau nyangkut nih teman-teman nah ini tadi kita sudah ketok ya ini sudah oke nah ini sudah mau jalan lagi nih teman-teman nih jadi sudah smooth nanti tinggal kita bersihkan sedikit dan kita berikan sil baru agar fokusnya ini lebih baik lagi jalannya nah teman-teman ini sudah mau nih untuk maju mundur si fokusnya nih teman-teman nah untuk seri ini ya teman-teman ya jadi cukup riskan di 50 milik F1,9 ini karena ini terbuat dari plastik semua nih teman-teman nah jadi beda dengan ukuran-ukuran yang F2 dengan F2 nya itu malah lebih bagus buatannya jadi dalamnya itu dari barilnya itu dari besi nah oke teman-teman ini sudah oke jalannya sudah baik nah kita tinggal menyusun lagi nih nah fokusnya nah nanti juga optik-optiknya nanti kita akan cleaning semua oke teman-teman Nusantara nah kalau sudah seperti ini nih teman-teman nih ceritanya nih udah dibuka-buka gini nih ini yang pasti ya ini nanti kita akan kalibrasi lagi fokusnya teman-teman jadi kalau enggak dikalibrasi lagi fokusnya nanti yang ada itu fokus jauhnya itu tidak dapat atau tidak dapat Infinity untuk fokus jauhnya itu enggak sampai nah jadi ini nanti kita akan setel fokus lagi nah jadi untuk pemasangan ini fokus ini ini enggak paten teman-teman jadi setengah paten lah nah jadi nanti dibongkar pasang-bongkar pasang lagi untuk cari Infinity nya kalau misalkan ini tidak setel di sini di bagian ini kita tidak setel untuk Infinity nya jadi jaraknya itu tidak akan dapat jadi setelannya ada di sini teman-teman nah jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa kebetulan akan sama dengan yang lagi kita bedah ini ya si KML 50mm f1,9 nah tapi mudah-mudahan enggak enggak pada posisi yang bekas jatuh ya teman-temannya karena itu sangat risikan sekali nah ini sudah berjalan dengan baik nih teman-teman fokusnya kita udah setel nah ini nanti penyetelan awal tuh seperti ini dan ini nanti akan dilakukan penyetelan kedua untuk mengetahui titik Infinity nya nah jadi nanti dipasang dulu nih optik-optiknya setelah kita cleaning nanti kita masukin lagi ke rumahnya dan itu harus benar-benar presisi teman-teman nah ini ribetnya disitu nih jadi enggak enggak segampang yang teman-teman kira ya tinggal buka masukin lagi puter-puter kelar enggak nah ini nanti ada setelan-setelannya lagi teman-teman nih agar semuanya bisa mendapatkan jarak fokus yang baik atau kembali semula nah ini dia nih kita masukin nah ini pas kita masukin ini teman-teman nah tadi pegangan fokusnya tuh jangan sampai terlewat ya Nah jadi harus diingetin nih pegangan fokusnya tuh dimana gitu kan kalau misalkan nanti salah nah itu nanti ke bagian diaframanya yang berpengaruh teman-teman pengaruhnya seperti apa jadi pengaruhnya itu nanti di setiap bukaannya itu tidak bisa berfungsi karena pegangannya berbeda pegangannya berbeda terus lari daripada posisinya nah ini kita coba setel untuk sementara nah nanti ini akan dibongkar lagi nanti kalau misalkan infinitinya kurang teman-teman nah ini kita pasang dulu untuk sementara oke teman-teman Nusantara sembari kita merapikan lensa Yashica ini jadi untuk Nusantara teman-teman Nusantara nih dari Sabang sampai Merauke yang kebetulan mempunyai lensa seperti ini pengen di cleaning pengen yang dirapikan boleh nanti kita bisa bantu untuk dirapikannya dan untuk rekan-rekan yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek boleh bisa langsung mampir atau datang ke workshop Nah kita kebetulan ada di area Jakarta Pusat nih teman-teman nih jadi dari saat dari Jabodetabek nih Nah bisa langsung mampir ke workshop kita Nah nanti melihat langsung eksekusinya juga silakan nanti apa yang nanti kita akan bisa bantu untuk teman-teman Nusantara nanti bisa masuk ke kolom komentar nanti kita akan berikan alamatnya Nah seperti itu dan untuk teman-teman di luar Jabodetabek nggak usah berkecil berhati Nah seperti yang satu ini rekanan kita ini dikirim dari Muara Enim nah di ini dikirim dari Muara Enim jadi nanti alamatnya untuk teman-teman Nusantara yang di luar Jabodetabek nanti kita bisa kirimkan alamatnya untuk pengiriman barang yang nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya Oke teman-teman Nah ini kita coba untuk meng-cleaning di bagian optik depannya nih teman-teman nih ini bagian depannya kita cleaning dari bagian belakangnya sudah kita buka Nah ini coba kita buka di bukaan F atau bukaan terbesarnya nih teman-teman jadi tidak ada halingan-halingan dari diaframanya Oke teman-teman Nah Nah untuk teman-teman Nusantara jadi untuk meng-cleaning optik itu jadi harus memakai water cleaning yang terbaik nih teman-teman nih Nah jadi ada beberapa water cleaning itu yang bisa merusak coating jadi coating itu adalah zat warna yang nempel pada eh optik lensa Nah jadi ada warna biru warna merah orange dan sebagainya itu adalah coating Nah itu yang nyerep warna nih teman-teman nih Nah kalau misalkan teman-teman salah obat biasanya itu si coatingnya itu jadi rusak Nah ini sangat disayangkan ya teman-teman ya Nah jadinya harus water cleaning yang terbaik terus memakai kapasnya juga adalah kapas yang terbaik Nah jadi baiknya itu seperti apa teman-teman Nah dari bilang Om pakai kapas kapas kosmetik bagus nggak bagus tapi buat kosmetik bukan buat optik Nah om ada kapas luka kapas P3K bagus nggak bagus buat orang luka bukan buat optik Nah seperti itu jadi ada beberapa kapas itu yang bagus pada fungsinya tapi kurang tepat untuk dipakai di lensa teman-teman Nah jadi kita sendiri ini pakai kapasnya ada kapas operasi teman-teman Nah dokter aja pakai kapas operasi itu bukan pakai kapas luka atau kapas mayat jadi kapas khusus operasi Nah inilah kapas yang kita pakai teman-teman Nah berarti ini bener-bener steril banget nih kapasnya udah kapasan terbaik lah kalau menurut saya ini teman-teman nih Nah jadi supaya si coatingnya ini semuanya aman dan apa namanya baik jadi di cleaning itu tidak merusak optik nih teman-teman Oke teman-teman Nusantara Nah ini kita sudah pastikan ya jadi setelah dirakit kembali Nah ini teman-teman harus memastikan untuk diaframanya ini sudah presisi Nah jadi takutnya waktu dibongkar dipasang nggak presisi yaitu nanti jadi bongkar pasang-bongkar pasang dan ini harus bener-bener diteliti nih sebelum semuanya dibaut-baut sampai kencang nih teman-teman nah ini bagian belakang sudah kita cleaning dan pemasangan untuk ring diaframa serta pegangan diaframa untuk bled shutter diaframanya ini atau bled diaframa ini sudah oke maksudnya sudah presisi semua nah ini sudah kita setel ya teman-teman ya untuk fokusnya dan juga jarang infinitinya nah ini untuk bagian optik depannya sekarang tinggal kita cleaning nih teman-teman nah ini untuk seri 50mm f1.9 ini ini optiknya tidak bisa dibuka-buka semua nih teman-teman karena ini dibuat dari bahan plastik nah jadi yang repotnya itu kalau misalkan fogging tapi masih bisa diperbaikin jadi teman-teman yang punya lensa yashica untuk seri yang fogging itu biasanya di 50mm f1.9 50mm f2 itu biasanya fogging dan itu masih bisa kita perbaiki nih teman-teman jadi nggak usah terlalu khawatir nah jadi ada beberapa juga nah kemarin kita bikin konten itu malah parah banget coatingnya sampai sudah apa ya namanya kalau saya bilang itu udah parah banget lah itu 20 tahun lebih nggak dipakai dan penyimpanannya juga sangat ekstrim ya gitu ya naruhnya sembarangan jadi panas dingin nah mengakibatkan sampai fogging nah oke teman-teman ini sudah kita cleaning bagian depannya dan sudah clink ya nah ini tinggal satu lembar lagi yang paling depan kita akan cleaning nih teman-teman nih nah ini kita cleaning sampai benar-benar bersih nah paling kalau misalkan sudah saking lamanya nih teman-teman ya jadi tidak dipakai sampai sekitar 20 tahun lebih seperti lensa ini itu kalau dia coatingnya tidak fogging paling itu paling-paling nih teman-teman ya itu apa cleaning mark lah jadi ada beberapa coating yang angkat Nah itu sih wajar lah tapi masih baik untuk dipakai foto-foto nah ini sudah hampir selesai tinggal sedikit lagi pemasangan nanti kita akan lihat hasil perbaikan untuk lensa Yashica 50mm f1.9 ini fokusnya yang tadinya tidak bisa berfungsi dengan normal atau tidak bisa memfokus dan juga optiknya itu berantakan banget dah jadi jamunya banyak banget nah ini ini sudah hampir selesai teman-teman Oke untuk sahabatku pendukung channel kita nih jadi fever sejati kita nih waduh sebelum adanya channel nih beliau ini sudah apa namanya udah sering-sering kirim nih ke kita nih dari Moraenim nih Oke ini kita buatkan spesial nih buat eh apa namanya sahabat kita nih yang sekarang eh di Moraenim nah ini kita buatkan kontennya jadi lensa yang sudah tidak bisa dipakai selama 25 tahun teman-teman ini kita perbaiki sebaik-baiknya dan apa namanya seciling-cilingnya lah pokoknya nah ini sudah selesai nih teman-teman ini sudah oke semua tinggal bagian depannya aja nih kita pasang dan ini sedikit lagi sudah selesai nih teman-teman nih Oke untuk teman-teman Nusantara nah terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir nah apa namanya tutorial sederhana ini nah semoga bisa menampak wawasan dan inspirasi baru dan pengetahuan baru di dunia fotografi terutama di dunia tukang servis nah Oke teman-teman ini kita cek lagi semuanya sudah oke dan berjalan dengan sempurna Oke teman-teman teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir semoga mendapat wawasan dan inspirasi baru sampai disini terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati